Yang juga jadi sorotan kami, Saudara Baras Krimpolri mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang dengan modus program magang mahasiswa ke Jerman. 1.047 mahasiswa dari 33 perguruan tinggi di Indonesia jadi korban. Baras Krimpolri menyebut dua perusahaan di Indonesia mendekati pihak universitas dan menawari program magang kerja atau fair job di Jerman. Mahasiswa yang direkrut wajib membayar sejumlah uang untuk ikut program tersebut. Polisi menyebut para mahasiswa justru dipekerjakan tidak sesuai jurusan. Polisi telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Faktanya yang telah disampaikan dan diketahui mahasiswa tersebut dipekerjakan secara non-prosedural sehingga korban tersebut tereksploitasi. Setelah dilakukan pendalaman, hasil yang didapat bahwa program ini dijalankan sebanyak ada, ini masih proses pendalaman ya, beberapa universitas di Indonesia dengan total mahasiswa juga yang diberangkatkan. Mereka menyebutkan ini sebanyak 1.407 mahasiswa dan 33 universitas. Menurut polisi, dua perusahaan yakni PT. Sivigen dan PT. SHB menyosialisasikan soal program fair job atau magang kerja di musim libur ke 33 universitas di Indonesia. Mereka mengklaim magang ke Jerman masuk dalam program Merdeka Belajar Kemendik Butristek. Mahasiswa yang mendaftar pun dikenakan biaya. Bahkan, mereka wajib membayar 30 hingga 50 juta rupiah yang dipotong dari gaji selama tiga bulan mereka melakukan pekerjaan kasar di Jerman. Polisi menyebut ada eksploitasi. Polisi telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini dengan korban sebanyak 1.047 mahasiswa. Terima kasih.